Antusiasme masyarakat, terutama lulusan SMA-SMK untuk menempuh pendidikan S1 di Universitas Warmadewa Tahun Akademik 2024-2025 meningkat. Tercatat ada 3.999 orang yang telah mendaftar pada seleksi penerimaan mahasiswa baru Sipenmaru Gelombang 1. Pendaftar terdiri dari 3.812 orang dari Program Sarjana Non Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unwar dan 187 orang dari S1 FKIK Unwar dan Pasca Sarjana sebanyak 339. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.077 orang peserta non FKIK mengikuti tes Sipenmaru dengan sistem CBT. Jumlah ini meningkat sebesar 6,2 persen dibandingkan Sipenmaru Non FKIK Gelombang 1 tahun lalu. Pada Sipenmaru Gelombang 1 Non FKIK Unwar ini telah diterima sebanyak 677 orang lewat jalur prestasi, sehingga mereka tidak perlu mengikuti tes CBT. Dari jumlah ini, 437 orang telah melakukan daftar kembali. Rektor Unwar Prof. Igede Suranaya Pandit mengucapkan terima kasih kepada stakeholder dan masyarakat yang secara antusias telah memberikan kepercayaan kepada Unwar sebagai tempat menempuh pendidikan tinggi. Jadi kenapa kami berbangga ketika apresiasi masyarakat kita naik di tingkat lokal, nasional, dan internasional, itu dihukum dengan sangat kuat. Ini terbukti ada peningkatan jumlah pendaptar mahasiswa baru di gelombang pertama. Nah, peningkatan ini ditandai dengan adanya jumlah pendaptar yang saat ini terdaftar sebanyak 3.999. Dan sekali lagi tentunya selamat datang para peserta tes penmaru gelombang kedua, gelombang pertama, dan segera selesai dari ini masih terbuka kesempatan. Karena sekali lagi mahasiswa kita, mahasiswa baru desuarmadewa ini ada dalam dua gelombang. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpori Provinsi Bali, Prof. Ana Agung Gede Oke Wisnu Murti mengucapkan selamat datang kepada calon mahasiswa baru warmadewa muda yang berkompetisi untuk bisa menempuh pendidikan tinggi di Unwar. Dikatakan peminat masyarakat untuk kuliah S1 di Unwar terus mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan dan mutu pendidikan di Unwar berkualitas. Tentu ini adalah bagian dari kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada Universitas Warmadewa untuk terus berbenah dan untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran dan pelayanan. Jadi saya ucapkan selamat melaksanakan tes penmaru bagi calon warmadewa muda. Mudah-mudahan di antara mereka semuanya bisa tertampung di kampus ini sehingga nantinya akan menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Warmadewa. Pihaknya berharap seluruh peserta tes penmaru gelombang 1 ini bisa tertampung di Unwar sehingga bisa menjadi bagian dari warmadewa muda yang nantinya memiliki kompetisi yang profesional di bidang ilmu masing-masing. Desak Aryani Bali TV